kemudian selanjutnya psikologi juga sama ya teror-teror kata-kata, kata-kata menyakitkan nyindir, membuli itu juga sama Islam ada solusi, salah satunya adalah penjelasan bahwasanya pasangan kita bukan Fir'aun, kita ini bukan Musa gitu ya kenapa? karena Nabi Musa itu ketika diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun Allah berfirman wahai Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut mudah-mudahan dia ingat dan dia takut jadi sama Fir'aun saja jangan ngomongnya lembut ya, ngomongnya lembut apalagi sama istri kita istri kita, suami kita bukan Fir'aun seperti itu apalagi sama anak-anak jadi dihindari kata-kata kasar keras, teriak-teriak itu dihindari